Oke guys selamat datang minggu ini saya tohakan semoga kalian sehat selalu sekeluarga dimudangkan rejakinya amin dan berhubung masih hari raya delfitri saya maaf dahil dan batin ya guys ya mungkin ada kesalahan kata yang pernah saya perbuat di channel ini semoga kalian memaafkan dan kali ini ada page note terbaru di advanced server 1.6.80 namun sudah telah ya guys ya mungkin kemarin sudah banyak yang upload tapi saya upload sekarang karena berhubung bisanya upload sekarang langsung saja kita menuju ke page note dan ini page note nya ya guys ya 1.6.80 langsung kita baca langsung biar kalian semua tidak menunggu terlalu lama ya guys ya dari para desainer pada page ini kami mengakhiri uji coba uji coba sistem talent untuk sementara kami akan mengoptimalkan sistem berdasarkan masukan anda dan merisnya kembali di advanced server pada page berikutnya penyesuaian hero kami revamp Vexana di nerf Vexana dan Undead Clank nya terus mendominasi di battlefield sehingga kami mengurangi kekuatan ultimate nya sekali lagi sementara menyederhanakan pengalaman penggunaan skill nya untuk membuatnya lebih mudah dimainkan dan dikuasai skill contohnya di jas menghilangkan penggunaan skill kedua kali ini dan menyelesaikan damage menjadi 500-800 plus 200% magic power sama dengan damage di official server penggunaan mana dari 110-210 menjadi 80-180 sedikit mengintrasi penggunaan skill ultimate nya di nerf Vex damage nya dari 500-800 plus 100% magic power menjadi 400-600 plus 100% magic power damage tebasan dari serangan dari 300-500 plus 120% magic power menjadi 250 plus 450% plus 130% magic power sedikit meningkatkan durasi penggunaan skill menghilangkan penggunaan skill kedua kali Nana di jas transisi Nana menjadi magia yang lebih kuat di battlefield terus berlanjut dengan penggunaan beberapa skill yang membawa Molina kembali bersinar skill 1 nya di nerf damage nya dari 330-530 menjadi 100 damage nya dari 330-530 plus 150% magic power menjadi 330-530 plus 125% magic power di dalam kanan skill 2 nya di nerf lebih kuat di nerf pada jarak pencarian dan waktu pengejaran Molina à di nerf dmds mengulai dari 400-680 plus 105% magic power menjadi 360-600 plus 150% magic power e-retail di jazz kami menyederhanakan mekanisme basic attack e-retail dan mengembalikan splash dms pada ultimatenya pasifnya dienap di jazz jumlah anak panah pada setiap basic attack dari 3 menjadi 2 damage anak panah dari 35% physical attack menjadi 55% physical attack setelah berpindah pada jarak tertutup e-retail menembakkan 2 anak panah normal tambahan sebagai pengganti 1 anak panah diperkuat pada basic attack berikutnya skill e-retail tidak lagi menggunakan mana dia menggunakan energi dan bergerak dan akan menembakkan anak panah tambahan pada basic attack berikutnya saat energinya penuh ultimatenya dienap di jazz menambahkan kembali splash damage damage nya dari 135% plus 65% sampai 85% physical attack menjadi 120% plus 60% sampai 80% physical attack Akai debuff kami terus memanjakan para penggemar panda warrior dengan meningkatkan pasif Akai dan memberikan sedikit peningkatan pada headbuttnya kami juga meningkatkan ultimatenya menjadi heavy speednya sebagai kekuatan yang sungguh tak terhentikan dalam jimpai pasifnya debuff damage nya dari 50 plus 5% maximum SP menjadi 30 plus 6% maximum SP skill 1 di buff sedikit meningkatkan jarak penggunanya ultimatenya debuff sekarang skillnya hanya dapat dibatalkan oleh efek suppress dan efek mob nah jadi ultimatenya Akai sekarang mampu dibatalkan oleh ultimatenya Franko atau kajah dan mulinanya Nana else ya nah Nathan debuff inilah saatnya reverse clone kembali bersinar kami memberikan sedikit peningkatan damage berkelanjutan Nathan selama ultimatenya dengan meningkatkan atribut pembelian reverse clone ultimatenya debuff rasio atribut pemberian reverse clone dari 30-35% menjadi 35-40% Bruno debuff performa laning Bruno mendapatkan sedikit bantuan dengan peningkatan damage dari powerball nya selama falling shot skill 1 di buff base damage nya dari 120-320 menjadi 145-320 batrik di nerf kami semakin membatasi senjata mematikan batrik untuk membutuhkan hero lain kesempatan menyerang kembali sebelum terliminasi basic attack Rainer mendapatkan pengurangan damage dan cooldown ultimate batrik meningkat rainernya debuff di nerf bonus physical attack dari 360-535% menjadi 340-515% trainer ultimatenya di nerf cooldownnya dari 24-18 detik jadi 32-24 detik Wesker ultimatenya di nerf cooldownnya dari 24-18 detik menjadi 32-24 detik erogatis mingguan 8 erogatis mingguan tanggal 6 bulan 5 2022 pukul 5 hingga tanggal 13 bulan 5 2022 pukul 5 setelah waktu server di sunshin alpha lecelon marty speksana argus pani atlas namiru tambah saling member cyclo benedeta harley kagura paling cloud penyesuaian battlefield minion menyesuaikan eksperimental dengan menyesuaikan komposisi dari gelombang minion mid lane kami berapa hero match dapat melakukan push dan wrong dengan lebih mudah kami akan tetap mengawasi dampaknya dan menyempurnakan penyesuaian di patch selanjutnya nah sekarang setiap gelombang minion mid lane di 5 menit pertama terdiri dari 4 minion 1 melee 3 range sebagai pengganti dari 3 minion 1 melee plus 1 range plus 1 cannon nah oke ya guys ya itu untuk patch note 1.6.80 dan ya sampai disini untuk video ini jika kalian suka bisa like share and subscribe ya guys ya untuk membantu channel ini berkembang see you next video bye 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 mm